Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Gekrits Di video kali ini gue mau bikin busur ya Busur panah dari bahan DTC Power Ini dibuat bahan nocas Ini juga buat busur panah ya Sama anak-anaknya Tapi jangan lupa untuk dukung terus channel Gekrits Biar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe Karena itu membantu gue Tanpa tunggu lama-lama lagi Terus videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Langkah pertama kita ke pemilihan bahan Kita tes dulu dengan cara di getok Kalau bahannya itu pecah itu kurang bagus Tapi kalau bahannya itu kuat Gak pecah Itu bahan yang kita pilih Dan akan kita gunakan Setelah bahan kita pilih Kita potong sesuai kebutuhan Disini saya menggunakan 105 cm Lalu kita bagi menjadi 5 bagian Dari ujung ke ujung 10 cm Lalu ke agak tengahnya 30 cm 30 cm Dari kanan kiri Sisi kanan kiri Lalu kita garis Biar lurus Disini untuk memanaskannya Saya gunakan heater Jadi untuk memanaskan pralonnya Biar lentur Biar bisa kita atur Kita coba Kita mulai dengan bagian tengahnya Terlebih dahulu Untuk bagian genggaman Pas tangannya itu Kita gepengkan Sedikit aja Tidak Kalau bagian tengah sudah Kepeng Dan dirasa pas dengan Gangga Gampang teman kita enak digengarnya kita lanjut ke pemanasan bagian samping Oh iya alternatif lain kalau di rumah tidak ada heater kita bisa juga menggunakan kompor gas untuk pemanasannya tapi hati-hati dalam menggunakan takut terbakar kemana-mana dan selalu matikan kompor gas ketika sudah selesai Nah kita gepengkan bagian sebelahnya itu sesuai garis ke arah gepengnya itu berlawanan dengan bagian genggaman tadi ya kita gepengkan semakin gepeng semakin bantur kalau masih bulat nanti ketika stringnya kita tarik dia kurang tarikannya keras banget kalau nah disini saya ia melengkungkan dan menggepengkannya secara manual dikosok dengan tangan biasa karena disini saya cuman membuat satu dan tidak memproduksi dan tidak buat jualan juga jadinya saya pakai tangan aja mungkin kalau banyak saya buat banyak harus punya alat pressnya sendiri yang terbuat dari ayu ya kita pakai mesin itu lebih mudah juga bukan mesinnya pakai kitakan itu lebih mudah jadi tinggal panasin tes nah setelah lengkungannya kita selesai dan membentuk sesuai dengan pola yang diungginkan atau yang kita gambar sebelumnya kita bisa lanjutkan ke bagian yang sebelahnya lagi usahakan lengkungannya dan kegepengkannya itu sama biar ketika ditarik stringnya tetap lurus biar presisi gitu nah lanjut ke bagian pemanasan bagian ujung kita gepengkan berlawanan dengan lengkungan tadi searahnya gepengkannya dengan genggaman lalu sedikit agak dibengkokkan ke depan untuk variasi juga selanjutnya kita tunggu sampai mengeras kembali jika lengkungan sudah selesai bagian kanan kiri kita buat kuala kembali di jika lengkungan sudah selesai bagian kanan kiri kita buat kuala kembali di ini ya tembok buat kuala jadi untuk mengetahui apakah bagian kanan dan kirinya itu sama lengkungannya kalau enggak nanti kita panaskan lagi di dan kita balik ketika garisnya tidak sesuai berarti itu kurang kurang pas nggak sama orang-orang kita bagiannya kita panaskan di bagian yang tidak samanya itu sampai benar-benar presisi bengkoknya kanan kiri semua sudah sama sesuai dengan pola yang kita gunakan nah ketika sudah selesai kita ukur dan potong sedikit di ujungnya bentuk melengkung untuk variasi juga lalu kita potong kiri nya biar lebih cantik kelihatannya potong-potong melengkung lalu kita garis juga kasih cowakan untuk nanti ngikut stringnya disitu jadi kali busurnya setelah selesai kita ngikut ke bagian pengehatan disini saya menggunakan tas hitam sambil nunggu busurnya setnya kering kita bikin tanah panahnya dulu kita pakai bisa yang kemarin kalau disini bahan yang digunakan dari bambu anggap aja kita lebih buat layangan yang raut-raut-raut ngikutin layangan ngopi biar kira-kira diameter bambunya nanti jadinya sekitar 10mm bulat panjangnya disesuaikan aja ail-raut-raut selamat menikmati bagian ujungnya nanti bagian tajamnya kita tambahin besi yang sudah kuat setelah selesai kita langsung cat warna hitam juga setiap secara kemalah betulnya nah untuk stringnya atau tari busurnya kita gunakan benang bangunan saya perintir 3 light jadi digadikan satu kekuatannya jadi lebih lebih kuat setelah busur kering kita pasang kali busurnya di cowokan yang tadi kita buat oke dan busur sudah selesai siap kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati